Intro Pemirsa saatnya kita mengikuti kembali pernyataan dari waketum PKB berikut ini Menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan difinalisasi dengan rapat yang lebih luas Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain stakeholder PKB Termasuk juga konsultasi dengan para Kiai Itu akan diputuskan Akan difinalkan Finalisasinya Itu nanti Di Surabaya Hari ini? Hari ini? Hari ini? Betul Pak hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan Jam 3 hari ini Di Surabaya Pak apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anis di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore Bu Cezil ini artinya bahwa ada Dewan Suroh kompak begitu ya Menyambut baik Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot Masing-masing juga memberikan argumentasi Baik dari Suroh maupun TAMFID Alot dan Pada ujungnya itu Keputusannya Akan ada finalisasi Tapi hari ini semuanya menyambut baik Tawaran kerjasama dari Partai Nasdem Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Cezil? Dengan selirinya? Berarti gak akan ada soan khusus ya? Karena ada infonya Bang Hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo Begitu untuk pamit Ya itu teknis Pak Pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anis dan Caimin bagaimana? Ya itu justru Itu yang alot dibahas juga tadi Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas Untuk mengambil keputusan itu Yang jelas Pagi ini forum memutuskan menyambut baik Tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem Namanya tawaran kerjasama Detail kerjasamanya Kapan diresmikan kerjasamanya Itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti jam Gus kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres Misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin Itu akan Nanti rapat Yang akan memutuskan Tapi kalau ada Dewan Syuro sendiri pertimbangannya seperti apa sih? Menyambut baik Ini nih Dewan Syuro Jadi kita rapat meskipun alot tadi Seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketum tadi Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem Dan seperti yang disampaikan Semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini Akan kita finalkan di Surabaya nanti Jadi tentang kapan deklarasi kapan apa Atau keputusan setelah berkonsultasi dengan kiai-kiai yang diperluas Tentu saja nanti sore Pertimbangannya kenapa Pak? Alotnya tentu saja Karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal Seperti ini Anda semua tahu Karena tentu saja ini Tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa Tapi tetap kita akan melakukan sesuatu Untuk martabat partai ini PKB ini Sebagai partai ideologis Ini keputusan PKB sudah di komunikasikan ke pihak istana belum ya Gus Cukup ya Nanti backlistnya nanti yang jelas Clear kalau pagi hari ini saya ulangi lagi Pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik PKB takut dinasdem kan gak Gus? PKB takut dinasdem kan gak Gus? Apa itu dinasdem? Misalnya di jerat berbapak kasus hukum Makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB itu? Kita sampai di situ nanti kita Nanti itu nanti Cukup ya Cukup ya Ada-ada Sedang kita pinggit Nah nanti sore akan kita perluas Dengan seluruh komponen PKB yang lain Nah kita sudah mengutus Nah kita sudah mengutus Hasil rapat tadi mengutus sejumlah pengurus DPP untuk berkonsultasi Hari ini secepatnya ke seluruh masyayik-masyayik Yang berpengaruh yang selama ini memberikan dukungan, dorongan Dan selama ini petua-petuahnya sangat didengarkan oleh umat Gus Lini Masaya seperti apa sih Gus? Tawaran dari Nasen itu datang kapan sih Gus? Tiba-tiba Dorian Nomplok atau gimana sih Gus? Wah itu jalan langit Iya karena kan tiba-tiba saja cepat dan Alhamdulillah kita menyebut baik intinya begitu Tawarannya itu datang ketikaan caimini tinggi oleh PKB Iya, iya udah ya Itu ya Nanti kita tunggu rapat sore nanti lagi ya Kelanjutannya ya Makasih ya Makasih rapatnya Makasih Oke Makasih Pak Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang